Hai selamat pagi salam kicau mania pada pagi hari ini saya akan tunjukkan burung-burung biaraan saya yaitu burung kepodang, burung jalak suren, burung kutilang juga burung kepodang, burung kepodang, ini kepodang-kepodang semuanya piyian budung-budung ini selama masih piyian atau masih loloan ini memang saya taruh di sangkar-sangkar kecil gini supaya mudah adalah perawatannya ini karena ini masih lawan semua ya bisa tidak temen-temen 4, ini 2, 6, 6 sama 3, 9, 10, jadi 10 ini pilihan semua kenapa kok saya biara burung kepodang yang sebanyak ini dan sampai terkumpul seperti ini padahal kepodang itu kan di daerah Jawa Tengah kan susah ya cuma lihat di STNK gambar STNK mungkin ya kalau di hutan sudah susah sekali karena apa yang pertama saya itu memang hobi hobi biara burung tapi saya juga bukan sudah hobi saya hobinya itu kalau dari pilihan untuk kepodang karena kepodang itu kalau tidak jadi dari pilihan dari loloan seperti ini dia nggak bisa jinak dan nggak mau berbunyi klok yang pertama yang kedua burung kepodang ini warnanya sangat tampil dan burung kepodang ini burung yang nasibnya kurang bagus karena apa karena walaupun burung kepodang ini mempunyai warna yang cantik kecohan yang keras seperti di layaknya kita biara burung kepodang itu layaknya kita seperti sedang berada di hutan karena kecohannya walaupun cuma itu aja bunyinya tapi keras dan sialnya burung ini di daerah sini itu ada mitos katanya kalau orang lagi hamil 7 bulan itu dikasih makan ikan sama orang yang ngambil 7 bulan itu mitosnya saat melahirnya melahirkan kalau anaknya laki-laki katanya ganteng anaknya perempuan katanya bisa cantik bunyi katanya apa itu nggak mitos yang sangat kejam maka dari itu setiap saya ketemu burung ini di pasar hewan itu saya pesan saya beli walaupun itu kemarin sempat ada yang pesanan orang yang lagi hamil katanya itu mau dibeli orang lagi hamil dan sudah pesanan dan jadi harga walaupun orangnya belum sempat dihubungi waktu dapat burung kepodang ini akhirnya apa akhirnya burung ini saya beli saya beli dan saya piara orangnya memang kekeh untuk tidak boleh tapi saya kasih pengertian bahwa kasihan kalau burung ini sampai mereka mendapatkan keuntungan mendapatkan rezeki tapi akhirnya burung ini harus dibantai akhirnya si penjual burung itu memberikan kepada saya untuk saya beli dan saya piara jadi mitos-mitos semalam itu mungkin yang ada yang melihat video ini janganlah kalau mitos-mitos seperti itu kok sampai diteruskan ya kasihan burung-burung ini sudah hampir punah saya melihara pun itu rata-rata kalau burung kepodang itu memang dari loloan kalau ada tangkapan liar saya kadang membeli itu untuk saya lepaskan di alam liar bener ini saya kadang-kadang sedikit memaksa untuk membeli burung-burung kepodang ini karena apa setiap ada di pasar itu penjualnya selalu menghubungi saya karena memang sudah saya pesan kalau ada burung kepodang yang mau disembelih janganlah nanti di tawarin ke saya akhirnya apa sampai terkumpul sebanyak ini itu yang pertama memang saya akui memang saya hobi ya jadi teman-teman jangan punya pemikiran Allah ini tapi terus terang ini nanti kalau mudah-mudahan saya mempunyai rezeki yang lebih akan saya bikinkan kandang yang besar supaya burung-burung ini bisa berkembang biak nantinya dan anak cucu kita masih bisa melihat burung yang cantik ini mungkin para penghubungi kepodang itu ya itu mungkin lain ya daripada burung-burung yang lain ubi-ubi senangnya kalau bersama kepodang memang senang beneran bukan karena ini tidak ada lomba tidak ada apa kita enggak mikir lomba kalau kita sudah senang burung ini kita pengennya burung ini mudah-mudahan telah bisa ada yang mengembang biakan dan burung ini bisa lestari apalagi nanti lestari di alam kayaknya sudah ngimpi ya buat kita untuk burung-burung ini lestari di alam karena sampai sampai saat ini penangkapan liar juga masih banyak sekali kalau saya melepas itu kadang juga disitu sudah dijaring orang lagi tapi mau gimana dia hubungannya dengan menaktai anak istri alasannya ya sedangkan burung ini kita tidak bisa melarang paling kita cuma kasih tulisan-tulisan saja dilarang menangkap burung kita tidak mempunyai apa dasar-dasar yang kuat dasar hukum yang kuat kita cuma masyarakat biasa dan nanti burung-burung ini rencana mau saya bikinkan kandang besar kalau kita sudah mencari lagi yang lebih terus kita mau kembang biakan ya supaya berkembang biak tapi kalau enggak paling enggak ya saya masih ada kalau kalau walaupun ini tidak saya beli di pasar ini bisa-bisa jatuhnya ke orang-orang yang sedang ambil nanti disembeli juga karena burung ini sudah dipiara seperti ini boleh dilepas pun kalau kita dilepas langsung ke alam pun dia enggak bisa mencari makan nantinya jadi kita harus kemarin itu saya sempat lepas walaupun itu tidak sengaja itu ada yang saya taruh di kandang ini kandang besar ini selama beberapa waktu ya udah mungkin hampir setengah tahun saya disini dan dia memang sudah sering saya lemparin jangkrik ke bawah ke situ itu akhirnya burung itu saya kasih makan lewat sini saya buka dan dia lepas dari sini ke atas ini dan lepas ke alam riar dan sampai sekarang mungkin nanti lain waktu kalau kelihatan ini lagi akan saya videokan itu sangat pintar selama hampir dua bulan ini dua bulanan lebih mungkin sampai sekarang itu burung itu masih berkicau di alam liar dan sampai sekarang masih saya sering lihat dan cuma satu sayangnya ya nanti akan saya carikan yang betina karena yang lepas itu kebetulan jantan hidup ya burung-burung ini aja ini ada jarak suran yang terkenal galak itu bisa hidup rukun ya di sini karena mungkin perlakuan saya ini bisa negerjir ini setiap ada saya pasti negerjir ini ada jarak balik ini termasuk burung ini mudah dikembang piakan tapi ini malah sudah di apa di lindungi ya walaupun ini mudah sudah dikembang piakan tapi kepodang sendiri saat ini belum bercaca hijau ini mulai bulan Agustus sudah mulai termasuk burung yang di lindungi ini kepodang jindak-jindak semua sini ya karena memang dari kecil saya oh yang bagus kemarin yang saya video yang super bagus yang silak sekali itu lepas di alam sana nanti di dalam liar nanti saya videokan kapan-kapan kalau kelihatan kemarin saya sempat lihat cuma enggak sempat saya videokan Oh itu cedak hijau betina itu cedak hijau ini cedak hijau ini ada dua pasang ya juga rukun-rukun enggak berantem kodang banyak sekali karena itu tadi ya saya kadang di sampai di omelin sama bini ya karena apa kalau setiap pulang dari pasar bulung bawa bulung kepodang orang itu jualan kok kamu pesen ya setiap ada kamu ditelepon nanti wangi kamu ya habis beli gurung kepodang kadang saya bodoh amat saya bilang karena saya itu pertama ini jindak-jindak semua ini sepasang sudah sempat bertelur berkali-kali bertelur berkali-kali ya tapi selalu dibuang walaupun dulu ini jalak suren ini yang sepasang ini enggak saya campur tapi ini bersarang nih jelak suren tapi nggak pernah jadi ini nih nelurnya yang podang nanti mudah-mudahan saya punya rezeki yang lebih lah saya bikinkan kandang-kandang burung yang lebih longgar mungkin ukurannya ukuran jumbo terima kasih salam kejamannya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat